Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mbak zi dan mas jo nah teman-teman kali ini saya mau share resep donat yang super menul donat ini tanpa telur loh dan juga tanpa menggunakan mixer tapi bisa jadi donat yang super menul seperti ini dengan hanya menambahkan bahan istimewa yaitu dengan menggunakan SP nah ini dalamnya lembut dan luarnya agak garing-garing sedikit nah bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya saksikan video ini sampai habis ya teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan share video kami agar channel kami semakin berkembang dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami langsung aja yuk kita ke cara membuatnya pertama disini saya sudah menyiapkan 130 ml air hangat-hangat kuku kemudian ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir lalu larutkan dengan menggunakan sendok makan setelah larut kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan masukkan ke dalam wadah tadi lalu aduk secara merata kemudian ini saya diamkan selama lebih kurang 8-10 menit sambil menunggu ragi mengembang lalu disini siapkan wadah kemudian kita campurkan bahan keringnya yaitu 25 sendok makan tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan pula 2 sendok makan susu bubuk kemudian aduk rata ke 2 bahan setelah rata lalu masukkan campuran dari ragi gula dan air yang sudah dikembangkan tadi kemudian aduk rata sampai terbentuk kumpalan untuk memudahkan prosesnya disini saya menggunakan tangan untuk mengadon atau mengguleni adonan sampai setengah kalis kemudian setelah setengah kalis seperti ini tambahkan pula 2 sendok makan mentega atau margarin lalu tambahkan pula 1 sendok teh sp kemudian tambahkan juga 1.4 sendok teh garam setelah bahan-bahan tadi masuk kemudian uleni lagi adonan hingga menjadi adonan yang kalis nah ini adonannya sudah kalis dan ini ciri-cirinya tidak lengket lagi di tangan kemudian bulat-bulatkan lalu diamkan sekitar 1 jam setelah 1 jam ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat kemudian pindahkan adonan ke atas papan kerja yang sudah ditaburi dengan tepung teriku kemudian uleni sebentar adonan dan bentuk bulatan nah setelah seperti ini kemudian pipihkan adonan lalu bagi adonan menjadi 16 bagian sama rata adonannya sudah dibagi menjadi 16 bagian sama rata kemudian setelah itu ambil 1 adonan kemudian ronding pastikan di bawah bagiannya itu tertutup sempurna kemudian ini saya siapkan wadah untuk meletakkan donat yang sudah di ronding letakkan donat di atasnya di atas tepung teriku agar tidak lengket pada wadah kemudian lanjutkan ronding semua adonan sampai selesai untuk setiap adonan ulangi hal yang sama ambil adonan kemudian ronding atau bulatkan adonan pastikan bagian bawahnya tidak terbuka agar hasil donatnya nanti cantik nah ini semua adonannya sudah di ronding lalu disini saya siapkan sedikit tepung teriku untuk memipihkan adonan donat agar tidak lengket di tangan dan juga tidak lengket di wadah pipihkan satu persatu adonan seperti ini lakukan hingga selesai setelah semua adonan sudah dipipihkan lalu diamkan kembali hingga mengembang dua kali lipat atau sekitar lebih kurang 30 menit setelah 30 menit ini adonannya sudah mengembang nah ini walaupun bentuknya tidak rapi tapi nanti saat digoreng dia akan mengembang dan juga bentuknya akan rapi nah ini akan saya bolongi tengahnya dengan menggunakan tutup botol jangan lupa untuk memberi tepung terlebih dahulu pada tutup botol agar tidak lengket pada adonan bolongi semua adonan donat sampai selesai nah kemudian goreng adonan donat hingga matang ini saya hanya menggunakan metode satu kali membalik jadi goreng adonan donat pada bagian bawahnya terlebih dahulu lalu kemudian dibalik hanya satu kali saja nah ini donatnya sudah matang lalu angkat kemudian ulangi lagi untuk adonan donat yang belum digoreng kemudian goreng hingga selesai nah ini juga saya goreng tengah dari adonan donat yang dibalongi tadi donatnya semua sudah matang kemudian angkat donat lalu tiriskan nah ini donatnya sudah jadi semua Alhamdulillah ini walaupun cuma 1.4 kg tapi jadinya banyak 16 biji dan ini lumayan besar untuk ukuran yang mau dijual seribuan nah teman-teman bagaimana tertarik untuk mencobanya di rumah ini empuk di dalam dan di luarnya agak garing-garing sedikit enak banget, cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau cendilan untuk anak-anak dan keluarga di rumah terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!